Jembatan Indika di Pagar Alam Sumatera Selatan nyaris putus. Jembatan sepanjang 30 meter ini terpaksa dipasang penyangga terbuat dari papan dan balok kayu agar dapat dilintasi kendaraan karena dasar jembatan rusak. Keadaan darurat itu membuat kendaraan yang melintas diatasnya harus berhati-hati dan bergantian. Kondisi tersebut terjadi sejak beberapa bulan terakhir karena bagian tengah jembatan berlubang besar. Jembatan Indikat ini merupakan jalur utama yang paling sering dilintasi dari kota Pagar Alam ke Kabupaten Lahat untuk menuju Palembang. Ada jalur lain namun jalannya sempit dan berliku tajam. Warga berharap agar jembatan segera diperbaiki karena dikhawatirkan jembatan akan putus.